Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan melemparkan candaan bahwa Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Muhaymin Iskandar adalah korban dari keputusan mendadak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo. Anies awalnya bercerita bahwa ia mendapat kabar dadakan dari Partai Nasdem pada 2 Oktober 2022 lalu ketika ia hendak dideklarasikan sebagai bakal calon presiden keesokan harinya. Dia menuturkan, ketika itu ia tiba-tiba dihubungi oleh Ketua DPP Willy Aditya untuk datang ke Nasdem Tower, Markas Partai Nasdem. Dipikir mau diajak ngopi sore, ketika datang seluruh keluarga besar DPP, Partai Nasdem, sudah ada, wajahnya tampak berbeda semua, saya enggak tahu apa yang terjadi, kata Anies dalam acara deklarasi pencalonan pasangan Anies Muhaymin di Surabaya, Sabtu, 2 September 2023. Anies mengatakan, ketika itu, ia langsung diajak untuk berbicara empat mata dengan Surya Palo di sebuah ruangan. Dalam perbincangan itu, Palo langsung menantang Anies bahwa Anies akan dideklarasikan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem pada keesokan harinya. Pak Surya Palo bilang, kita akan deklarasikan besok, apakah NDA siap? Saya bilang, bang ini niat baik, bismillah, berangkat kita perjalanan, kata mantan gubernur DKI Jakarta itu. Anies selalu membandingkan cerita yang ia alaminya itu dengan proses penetapan Muhaymin sebagai calon wakil presiden pendampingnya yang juga berjalan dengan cepat.